Seorang perempuan karyawan minimarket yang telah berusaha menahan pelaku pencurian di minimarket di jalan blogosari pendurungan kota Semarang viral di media sosial. Meski sempat menahan, namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motornya hingga menyebabkan korban terjatuh dan sempat terserat. Dalam video ini terrekam seorang perempuan berusaha menahan pelaku pencurian yang ingin kabur dengan menggunakan sepeda motor. Perempuan ini adalah karyawan minimarket di jalan blogosari pendurungan kota Semarang yang memergoki pelaku mengambil sejumlah barang tanpa membayar. Meski sempat menahan, pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motornya hingga menyebabkan korban terjatuh dan sempat terserat. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumahnya sebelum sempat kabur di wilayah Ungaran. Tersangka bernama Nur Cahyo, 23 tahun, tinggal di kawasan Lampir, Tengah, Semarang. Di hadapan polisi, pelaku berdalih jika aksi pencurian dilakukan karena butuh biaya untuk membeli susu anaknya yang masih berusia 2 tahun. Awalnya kan mau beli susu ya? Ya karena... Susu apa enggak jadi beli susu? Kurangnya kurang, Bu. Kemudian sama itu... Apa? Bensin juga... Juga habis bensin ini. Jadi mau beli susu kurang. Sudah jadi beli. Susu itu buat siapa, Mas? Buat anak, Mas. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 2 buah sabun muka dan 1 parfum. Hasil kejahatan dan sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Kini tersangka mendekam diesel tahanan Mapolsek Pendurungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hendi Nugroho, Semarang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!